Oke, gue mau cerita tentang perjalanan gue dari Depok menuju Lampung kemarin. Gue berangkat hari 5, juga lalu, dari Depok ke depok 9, terus gue mau pergi dulu ke Jakarta Selatan, apasnya gue tinggantung dari peralatan untuk motor. Karena hari Jumat, jadinya gue memutuskan untuk melakukan perjalanan setelah Jumatan. Yang udah buat aku itu adalah Jawa Tengkram. Ya, ini di sini, jalurnya dipakai Jawa Tengkram, tapi karena kemarin-kemarin motor, jadi kira-kira, iya gitu lah. Gue masuk ke Jakarta Barat, terus masuk ke Jawa Tengkram, kemudian, 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 kemudian. Jadi, jarak tersebutnya itu kira-kira kurang lebih dari Jakarta Barat itu menurut Google 4,5 jam. Aku itu waktu lebih untuk ke sana. Karena di sini, gue sempat kesesan. Masih, gue hampir menuju ke arah asmi itu. Untungnya, gue nanya-nanya, dan akhirnya, gue terbalik. Jadi, apa gue bisa diselesaikan? Ya, akhirnya gue sampai di serang itu, jemput. Lepas maghrib. Gue diselesaikan sebentar. Untuk pecah. Terus, ya, habis itu, melanjutkan perjalanan sampai Merak, jam 7, atau setelah 7, lewat jam 4.45 mungkin. Dan, gue akhirnya nyeberangkan jam 7 di Lampungan 5, kira-kira. Dari Merak sampai Lampungan 5, kira-kira. Ferry selama-sama terus. Lanjutkan perjalanan. Terima kasih telah menonton 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 Sisa-sisa Nah Nah ini termasuk pulau yang terkena imbas Waktu Kemaren Kakak tau meletus Nah tuh Banyak pohon berceceran Bra Buat mancing enak banget nih Di belakang saya Itu ada gunung Apa namanya Saya juga gak tau Saya menemukan Dua orang melayan Yang sedang Coba pertahan hidup Di pulau ini Kita gak milih tadi ikannya Gue gak ngerti milih ikan Ada yang jelek Ada yang jelek Ya Buang aja buat tempan Masih bagus Oh udah pipi ya Kayak penyek gitu Udah gak sehat Sudah mengandung merkuri Hahaha ini adalah menu makan siang kita hari ini ikan yang paling banyak di Jakarta ini menu makan siang kita terima kasih